Kalau kita jadi shopper, dari awal itu yang akan mungkin sulit untuk merubah menjadi investor. Karena masih sulit mengubah keperibadian daripada membentuk keperibadian. Halo, Sobat Cuan. Apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Dan selamat datang di Talk with Expert. Barang dengan Robertus, Adrianto Serit, Financial Expert CNBC Indonesia. Apa kabar, Mas Robert? Baik. Kita udah lama ya, nggak ngobrol ya. Ketemu-temu sama Mas Robert langsung ngomongin soal money personality. Ini apa sih? Jadi Sobat Cuan, kita biasanya akan menjadi personality yang berbeda ketika tidak punya uang dan punya uang. Jadi uang ini bahaya sebenarnya untuk keperibadian kita, bener ya sih? Ya, jadi ada yang bilang karena nggak ada uang, orang bisa kelihatan sifat aslinya. Ketika ada uang, orang bisa kemudian kayak pakai topeng. Karena terutama yang butuh uang gitu kan. Dan memang uang itu bisa membuat keperibadian orang itu berubah-rubah. Ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya apa kalau misalnya ada orang dari nggak punya uang, dia tahu susahnya cari uang. Kemudian punya uang, akhirnya dia merubah sifatnya. Begitu menghargai sih uang itu. Dari mungkin dulu kayak, ah gue suka menghambur-hamburkan uang. Dan akhirnya karena punya uang sekarang lebih memanage. Ada apa cerita-cerita kayak gitu? Beberapa artis juga bahkan kayak gitu. Karena ngerasain pernah ada di proses hidup yang paling berat gitu ya. Terus ketika dia mengalami kemudahan-kemudahan di hidupnya, dikasih banyak berkat, dikasih banyak penghasilan atau mungkin rezeki. Akhirnya dia kepikiran kayak, wah gue bisa ngebantu orang lain. Oh gue bisa menyimpan lebih banyak gitu ya. Itu kalau yang positifnya. Tapi ada juga yang dia mikirnya balas dendam. Dia nggak ada duit, dia nggak bisa beli barang A, nggak bisa beli parfum yang branded, nggak bisa beli tas. Ketika ada duit, akhirnya larinya langsung ke sana. Ada juga ceritanya yang dari nggak ada duit, dapet mungkin duit turun ya tiba-tiba dari ganti rugi jual rumah misalnya, dari ada pembangunan segala macem. Apa yang dilakukan pertama kali? Beli mobil, beli motor, beli kendaraan, atau beli semuanya yang nggak bisa dibeli saat nggak punya duit. Akhirnya apa? Akhirnya nggak ada jaminan uang di masa depan. Nah itu kan berubah juga tuh, tapi lebih ke sisi yang mungkin kurang baik karena lebih konsumtif. Itu kalau terjadi di dirinya dia ya secara langsung. Sebenarnya money personality ini bisa karena faktor pembentukan dari keluarga nggak sih? Artinya adalah kan mungkin banyak, kalau kayak gue tuh sama sekali, gue hidup besar bahkan tidak dikasih tahu soal masalah uang sama sekali. Jadi gue pernah mengalami fase di mana, ah gue punya uang ya terus ini harus diapain? Gue sempat nggak tahu gitu. Karena nggak pernah dikasih tahu tuh uang tuh harusnya diapain. Maksudnya istilahnya investasi yang kayak gitu-gitu, cokap-cokap gue bukan yang well literate gitu, nggak terlalu berliterasi. Zaman dulu, apa namanya, boomer. Jadi sehingga diwariskanlah gue. Beruntungnya, gue nyemplung nih jadi wartawan ekonomi, yang akhirnya gue bisa belajar sendiri gitu. Nah banyak mungkin orang-orang yang sekarang ngalamin kondisi yang mungkin gue alamin gitu. Nah ini kalau lo ngeliatnya, apakah sebenarnya personality atau money personality ini bisa dibentuk dari ketika kita kecil? Oh, sangat bisa ya. Jadi gue dulu sempat tinggal di Jogja. Jadi ada satu, gue ketemu ada salah satu, dia itu financial planner juga dari Jogja. Dia sudah bahkan mengajarkan anaknya yang masih SD itu untuk investasi saham. Jadi dia sudah memperkenalkan investasi saham, investasi reksadana, walaupun dia masih SD. Dan dia itu ajarin menggunakan uang, walaupun misalnya bukan uang beneran ya. Jadi dia ajarin bagaimana cara menganalisis, bagaimana buy, kapan saatnya buy, dan segala macam. Sell atau hold. Nah itu diajarkan. Ada yang kayak gitu, tapi berapa banyak? Sedikit. Karena memang lingkungan kita, baik itu lingkungan orang tua, teman, bahkan di tingkat pendidikan sekalipun, tampaknya mengajarkan bagaimana mengelola uang, bagaimana kemudian mengelola aset, itu masih sangat minim di Indonesia. Makanya literasi keuangan dibilang sangat-sangat minim di Indonesia. Orang tuh nggak ngerti cara ketika dapet aset, dapet duit, duit ini harus diapakan. Yang diajarkan selama ini adalah cari duit, cari duit, cari duit. Itu kan diajarin kita inputnya ya, dapet duit. Tapi outputnya, duit itu mau diapakan, itu nggak diajarin. Mungkin kayak gue misalnya, gue baru tahu ada namanya financial planning itu ketika gue ambil CFP. Itu udah lulus kuliah, artinya sudah 20 tahun lebih, gue nggak tahu tuh bagaimana cara mengelola uang. Yang gue tahu adalah bagaimana cara gue dapet duit. Kuliah ya gue magang, gue kerja di mana, kerja di mana. Tapi ketika dapet duit itu, yang itu jauh lebih besar dibandingkan gue hanya mengendalkan duit orang tua, akhirnya gue nggak tahu duit itu buat apa. Yang gue pakai buat nongkrong, buat jajan, buat eksplor. Ini berkaitan sama karena fase hidup orang beda-beda nggak sih, Mas Robert? Artinya kan ketika kita, money personality kita as a single, belum menikah, dengan kita sudah menikah, ketika kita sudah menikah dan punya anak satu kan pasti akan berbeda-beda nggak sih? Mungkin kita pasti rata-rata pernah deh berada di fase kita tuh yang jor-joran, bingung gitu. Tapi itu karena memang step dalam kehidupan kita belum sampai ke masalah responsibility gitu nggak sih? Atau ada juga yang sudah menikah tapi memang masih tetap aja mikirnya mau jor-joran. Jadi memang kalau money personality itu kan sebenarnya dibagi ada yang dia itu shoppers, debitors, ada yang dia itu memang investor, ada yang dia itu orangnya sukanya ada duit dia nggak mau keluarin, pelit buat ngeluarin duit, dia mau safe gitu. Nanti pelit dan irit, dia tuh pokoknya kayak gelisah kalau duitnya itu keluar. Nah, ada tipe-tipe yang kayak gitu. Memang itu seiring dengan perkembangan. Jadi faktor lingkungan jadi penting di situ untuk membentuk money personality-nya. Memang kalau misalnya kita melihat orang-orang tuh punya life cycle-nya ya, dan itu berpengaruh juga terhadap pandangan mereka tentang uang. Ketika lu masih single, lu akan memandang uang itu adalah sesuatu yang bisa dicari, dan tanggung jawabnya adalah terhadap diri lu sendiri. Mungkin untuk orang tua ya, mungkin itu bisa dibagi. Tapi dia, uang itu adalah pertanggung jawaban untuk diri sendiri. Kalau misalnya udah married, udah beda. Udah punya anak, udah beda. Tapi yang pasti adalah money personality ini bisa dibentuk ketika muda. Ketika dia sedini mungkin. Kenapa? Karena itu yang kemudian menjadi bekal untuk kemudian hari. Kita misalnya contoh Warren Buffett lah. Dia kenal investasi dari usia dini. Masih remaja, masih kecil. Akhirnya investasi ini, dia sebagai investor, dia yang jaga sampai dia tua. Sampai sekarang dia jadi bapak investasi dunia. Banyak orang yang mungkin dari awal, dia prinsipnya adalah mungkin dia lebih irit untuk mengenai uang. Yang melewati lifetime cycle-nya itu, dia tetap bisa memegang prinsipnya. Mau dia ketika sudah menikah, punya anak, atau mungkin dia sudah menjadi kakek-kakek, sudah menjadi orang yang sudah pensiun, dia akan tetap irit. Tadi lu bilang ada step-nya. Shopper, debitor, atau investor. Itu memang life cycle-nya akan berada dari step itu nggak sih? Jadi lu, you're being a shopper dulu. Baru lu ngerasain pentingnya untuk jadi debitor atau penabung gitu ya. Setelah nabung-nabung, ternyata mungkin uangnya nggak berkembang signifikan, baru lalu berpikir untuk being an investor. Bener nggak sih, bahwa fast-nya akan selalu melewati shopper tadi? Kemungkinan besar iya. Iya kan? Berarti semua habit-nya mungkin ya, ketika punya uang, pikirannya adalah mau beli apa, itu kayaknya normal ya. Kalau udah nggak normal tuh, berarti kalau misalnya lu sama sekali, nggak mikirin masa depan lu, lu habisin semua uang itu. Tapi itu yang kemudian, kalau misalnya melihat sekarang, literasi keuangan udah ada di mana-mana, itu yang kemudian bisa kita cegah di awal. Bukan lagi ketika dapet uang memikirkan, ini duitnya mau dibelanjain apa, tapi minimal, ini gue dapet, oh gue harus catat. Dan duit ini proporsinya harus kemana? Oke, 40% lah kebutuhan. Atau misalnya 70% kebutuhan, nggak masalah untuk di awal-awal kita merubah habit dari yang, maunya konsumsi, konsumsi, konsumsi terus. Kita mau merubah habit, itu nggak masalah. Tapi mungkin kalau kita jadi shopper dari awal, itu yang akan mungkin sulit untuk merubah menjadi investor. Karena masih sulit mengubah keperibadian daripada membentuk keperibadian. Itu yang lebih sulit. Jadi lebih baik kalau misalnya lu masih muda, dan mungkin kalau misalnya yang dengar ini masih kuliah, atau awal jadi karyawan, mulai pikirnya lu mau jadi orang yang seperti apa. Bentuk habitnya. Dari semuanya sih yang paling penting itu adalah mencatat dulu deh. Habit awal kalau misalnya dapet uang, lu bagaimana ngelola aset, itu adalah dicatat dulu. Lu dapet pendapatan berapa, dan lu butuh pengeluaran berapa. Dari situ lu bisa pilih-pilih, lu atur porsi lu sesuai dengan keinginan lu, sesuai dengan kebutuhan. Banyak proporsi yang ideal. Tapi yang paling ideal adalah diri lu sendiri. Kalau misalnya lu seorang shopper, setidaknya lu bisa, mungkin 70% dari pendapatan itu buat belanja. Ya nggak apa-apa. Mungkin emang money personality lu seperti itu. Tapi which is ada 30% yang memang lu preparation untuk masa depan lu. Nah itu kan sedikit-sedikit, nanti proporsinya bisa berubah menuju ke yang ideal. Nah 70% kalau lu shoppers ya, dari 10 juta income, 7 juta buat dibelanjakan. Banyak sih. Banyak banget ya. Dan kalau misalnya sudah ngerasa terpuaskan jadi shopper, mungkin bisa geser, jadi penabung yang lebih besar jadi 50-50. Nanti mungkin bisa 60-40 gitu ya, bingung kasar. Kayaknya tuh semakin lebih. Goalsnya mungkin ke sana. Goalsnya lebih baik ya. Tapi kalau misalnya kita kayak setiap bulan nih, habis gajian, terus ngerasa kayak, ih duit kemana aja ya? Kok lewat gitu aja? Kayaknya gak, ini ya apa namanya, gak ada sisa ya? Itu what's wrong? Itu yang salah apa? Somehow kadang kita ngalamin kandis itu, apa gue yang personality of money gue jelek? Atau kayak apa tanggungan gue terlalu berat tuh? How to identify that gitu? Kalau gue lihat sih fenomena itu lebih karena kita kurang rajin mencatat sih. Mencatat pengeluaran kita. Kalau misalnya kita catat pengeluaran, itu kita bisa rem. Maksudnya dengan kita sudah ada proporsinya, kan kita bisa, kalau ada yang kemudian pecah rekening. Ini rekening buat banja, rekening ini, rekening buat nabung ini, rekening buat investasi ini. Nah, itu yang kemudian kita bisa tracking untuk pengeluaran kita kemana. Tapi memang lifestyle itu juga yang kemudian mempengaruhi. Kenapa? Karena misalnya lifestyle kita, orang yang suka belanja, atau misalnya orang yang suka bersosialisasi, akan banyak pengeluaran-pengeluaran tak terduga. Kita sudah rancang nih, pengeluaran misalnya sebulan dengan income 10 juta, sebulan oke lah 5 juta. Tapi di tengah perjalanan 30 hari itu, teman ngajak nongkrong kemana. Teman ngajak liburan ke Bandung, apa segala macam, yang di luar rencana. Tapi karena kita adalah orang yang, ya suka belanja, oke-oke aja gitu. Airnya jebol, itu jebol lagi, jebol lagi ya, wajar. Kemudian ketika di air bulan, lah kok diri gue habis? Ya itu yang kemudian perlu kedisiplinan, dan itu sangat sulit. Ya gue jujur aja itu. Gak gampang. Gak gampang. Tapi setidaknya itu dimulai gitu ya. Itu harus dimulai, dan menjadi yang ideal itu, nggak yang harus tahun, harus jadi ideal. Tapi itu perjalanan. Ideal itu adalah goals-nya ke situ. Itu adalah perjalanan. Karena itu kan sebagai salah satu cara, mendisiplinkan diri juga. Membuat kita melihat, uang itu bukan lagi untuk dihabiskan, tapi untuk dikelola. Nah itu yang lebih baik lagi. Dikelola itu bisa kemudian asetnya dikembangkan, bisa untuk investasi misalnya, atau misalnya setidaknya membuat hidup tenang, tanpa utang. Nah, money personality ini lekat banget sama, bagaimana kita berstrategi gak sih, menghadapi situasi di hidup kita? Soalnya gini, kayak banyak cerita-cerita, dulu dia artis ternama, sekarang kehidupannya. Kita kan sering lihat tuh di berita-berita. Padahal dulu semuanya yang bagian top of movie, dia gitu ya. Semua yang nilai kontrak yang paling tinggi, dia misalnya. Tapi terus kemudian hari tuanya, cuma tinggal di rumah kecil gitu ya. Sama juga kejadian di atlet-atlet kita, juga dulu kayak gitu. Jadi sampai benar-benar jadi euforia kemenangan, punya piala, sampai jual piala untuk menyambung hidup. Ini sangat lekat dengan strategi, strategi kita mengatur dan mengelola keuangan, atau juga ditentukan oleh faktor lain misalnya. Karena pekerjaan-pekerjaan yang mereka pilih ini, bukan yang formal, pekerjaan formal, yang punya pendana pensiun gitu. Kalau menurut Mas Robert gimana? Kalau ada yang kerjaan-kerjaan kayak gini. Jadi kita gak bisa langsung yang menjudge up, money personality lo jelek gitu. Gak bisa juga kayak gitu. Gimana nih? Banyak faktornya ya. Memang sangat-sangat banyak faktornya, terutama faktor lingkungan. Kalau misalnya, contoh ya, pemain bola. Ini sebagai contoh aja gitu. Bahkan waktu itu ada yang bilang, kalau pemain bola Indonesia, itu kalau misalnya dapet gaji, itu pasti bisa membagian orang tuanya, udah selesai. Karirnya stagnan. Padahal, dia kan pekerjaan non-formal. Dan dia harus memikirkan, bukan saat itu aja, tapi di masa depan. Jadi ketika misalnya, kerja sebagai pemain bola itu, usia maksimal 30-35 tahun, abis itu selesai. Nah, itu yang harus dipikirkan juga tuh, setelah itu bagaimana. Nah, atau misalnya, contoh pekerja lain juga, kebanyakan memikirkan adalah, hari ini harus ngapain? YOLO gitu. Padahal, harus dipikirkan juga, masa depannya. Nah, jadi memang ada faktor-faktor lingkungan. Kenapa? Karena gak semua orang Indonesia, memahami pentingnya, kita memikirkan masa depan. Gak usah masa pensiun lah. 10 tahun lagi gue punya aset apa itu, harus dipikirkan juga sebenarnya. Nah, itu memang gak bisa dijatuhkan. Ah, lu shoppers, ah, lu emang gaya aja jelek, personaliti lu. Lu investor, lu jadi pelit gitu. Enggak juga. Semuanya, sebenarnya money personality itu adalah identitas aja. Tapi, ada idealnya bagaimana kita menjalani kehidupan, keuangan. Paling simple ya itu, dengan proporsional, kemudian kita punya dana darurat, kita punya dana pensiun, kita punya asuransi, nah, itu idealnya. Tapi, kalau misalnya sebagai investor, kemudian shoppers, dan segala macam, itu ya semacam ciri dalam diri aja. Dan, enggak 100% kok orang shoppers, ya berarti dia belanja terus. Enggak. Itu hanya dominannya aja. Kemudian, orang yang suka keep duit, itu 100% pelit. Enggak juga. Itu hanya dominannya aja. Jadi, masih bisa kok berubah untuk menuju ideal. Dan kita enggak usah ngejudgelah kayak gitu. Karena, kita lebih baik ngurusin diri sendiri aja deh. Gue benar sih, karena kalau dalam psychology of money, ya memang ada tipe-tipe yang seperti itu. Jadi, kita juga bisa nge-track sih di sekitar kita ini, orang-orangnya seperti apa. Nah, kalau kalian kombinasi dari ketiganya, mungkin jauh lebih baik ya. Artinya, bukan jauh lebih baik sih, artinya lo bisa shopper, membelanjakan hasil kerja. Tapi, lo juga ingat, menabung, sehingga lo tetap jadi debitor juga. Tapi, lo ingat masa depan lo. Makanya lo being investor gitu kan. Untuk menyiapkan masa depan dari hal-hal yang tidak terguna. Apapun itu, sebelum kena shock terapi nih, dari alam sekitar gitu ya. Artinya, ya kejadian-kejadian kita enggak duga ya. Mendingan mulai rapihin keuangan mulai dari sekarang. Kan, coba cuan soal kasih tips-tipsnya nih, sobat cuan. Kalau lupa, silakan di-scrolling aja, dicari gitu ya. Udah pernah ada bahasan-bahasan apa lagi sih, soal keuangan yang paling basic. Nah, mungkin bisa dicek ya, sebelum kemudian, sobat cuan ngelangkah yang lebih baik, lebih baik lagi ya. Thank you banget Mas Robert, udah ngobrol-ngobrol. Makasih banget juga sobat cuan udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di at cuap underscore cuan dan subscribe. Youtube channel kita di cuap cuap cuan. Like, share, dan juga comment. Thank you ya sobat cuan. Kita berdoa pamit. Bye!